Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum melakukan praktikum ini, kami akan menjelaskan apasih morfometri ikan itu. Menurut Turan, morfometri ikan merupakan salah satu studi analisis atau pengamatan terhadap morfologi ikan. Studi morfometri didasarkan pada sekumpulan data pengukuran yang mewakili variasi bentuk dan ukuran ikan. Menurut Wirasatya, pengamatan morfometri diikuti dengan pengamatan meristik dan pola warna. Data yang dihitung antara lain panjang total, panjang baku, tinggi badan, tinggi batang ekor, panjang kepala, panjang sirip dada, tinggi kepala, panjang rahang atas, panjang rahang bawah, dan leher bukaan mulut. Menurut Muhli Sin, manfaat dari penggunaan metode morfometri antara lain mempermudah dalam mendeterminasi populasi ikan berdasarkan ciri khusus yang dimiliki serta mampu mengetahui kisaran umur maupun jenis ikan yang dimorfometri terhadap ikan yang telah memiliki karakter morfologi yang lengkap, baik, dan jelas. Jika alat dan bahan sudah tersedia, mari kita langsung mulai praktikumnya. Pertama, pastikan ikan dalam keadaan bersih Kedua, lakukan pengukuran terhadap panjang baku atau standar leng menggunakan benang Panjang baku yaitu jarak garis lurus antara ujung kepala paling depan sampai ke pelibatan pangkabatan pangkal ekor Setelah diukur menggunakan benang, tandai benang menggunakan pulpen dan ukur panjang benang menggunakan penggaris Yang ketiga, lakukan pengukuran terhadap total leng atau panjang total menggunakan benang Total leng yaitu jarak garis lurus bagian kepala paling depan sampai ujung sirip ekor Tandai benang menggunakan pulpen, kemudian ukur panjang benang menggunakan penggaris Brolet panjang yaitu 34 cm Yang keempat yaitu lakukan pengamatan terhadap snout leng menggunakan jangka sorong Snout leng yaitu jarak antara ujung mulut paling depan sampai bagian depan mata Kemudian catat hasil pengukuran Yang kelima yaitu lakukan pengukuran terhadap body depth menggunakan jangka sorong Diperoleh hasil pengukuran yaitu 6,64 cm Yang terakhir yaitu lakukan pengukuran terhadap post orbital length Post orbital length yaitu jarak bagian belakang mata sampai bagian belakang insal Hasil pengukurannya diperoleh yaitu 3,622 cm Dari data yang kami berolah maka apa tersebutkan? Bahwa kolkometrik merupakan suatu percobaan atau pengamatan kolkometrik dengan pengukuran struktur tubuh Dari kawasan seperti panjang pelawat dan mengembangkan Kekurangan dari kolkometrik ini yaitu seringkali terjadi kegambaran dalam mengidentifikasi perbedaan antara populasi Dan kelebihan yang dapat memberikan gambaran mengkometrikkan secara lebih sistematis Sekian penjelasan hasil praktikum kami Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya